Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di Rasa Automotive hari ini saya akan membahas mobil 7-seater sangat tinggi, cocok buat Indonesia apa yang ada di benak Anda untuk membeli kendaraan berpenumpang 7 mobil minibus tipe SUV baik selanjutnya kita akan tunjukkan Dehasu Terios transmisi manual tahun 2 Reddy 13 mobil ini menurut saya sangat futuristik mobilnya aman untuk perawatannya mudah dan berah sehingga Anda tidak perlu kerepotan untuk memelihara Terios ini cukup sesuai dengan keluarga Indonesia secara tampilan mobil ini cukup maco ditambah grill depan yang memanjang sampai ke ujung ditambah lagi ornament silver memanjang tapi perubahannya dari versi pertama yang dari 2006 sampai sekarang 2013 hanya minor chain yang tidak terlalu banyak ya untuk tampilan di depan untuk lampu proyektor masih tetap yang model pertama keluar saja lahan ornament di front bumper dan juga menyambung ada bergadnya menyatu dengan undergad dan juga untuk model Terios yang 2013 ini penambahannya di over fender fender sekeliling bodi menambah daya tarik mobil ini dengan long wheelbase untuk keluarga Indonesia menginginkan tidak terlalu murahan ini cukup bagus kesan pertama ini saya bisa mengingatkan ini mobil sangat reliable banget si BBM nya irit ya lumayan lah kalau buat ukuran dah hasut Terios untuk dalam kota estimasi saya sekitaran 1 liter 10 kilo jarak tempuh untuk dalam kota untuk di luar kota bisa estimasi 13 sampai 14 km per liter per 14 km estimasi ya kurang lebihnya untuk di eksterior di peleknya ini sudah di upgrade ini sudah ring 18 dengan profil ban 245 15 5 ring 18 bagus banget sedikit lebih galak sedikit lebih gahar sedikit lebih keluar maconya sedikit lebih apa ya ini mobil seperti keluar adrenalinnya ditambah lagi dengan tambahan si Bion ini sudah dilengkapi dengan list chrome jadi menambah penampilan lebih keluar dan juga ditambah ada lampu lampu with sand sudah electric mirror dan reflectable list group memanjang di sisi bawah pintu handle handle pintunya sudah chrome dia sudah ada talang air dan yang lebih mobil ini keluar auranya disini ada roof rail inilah yang membuktikan mobil untuk wheelbase minibus low middle stereo dan rush benar-benar sudah cukup cocok buat menurut saya lanjut ke belakang untuk samping sudah kita bahas yang belakang yang di belakang pun sini ditambah grill grill bumper belakang dengan lampu terkucing ditambah sensor dua titik sensor parking dengan di belakang pintu bagasi menempel ban cadangan jadi memang ban cadangannya tidak di bawah tapi di pintu bagasi belakang maksud saya nah untuk lampu tetap menggunakan lampu hologen spoilernya dengan air washer dan wiper belakang jadi bikin nambah support oke baik kita lanjut ke interior DH Suterius adalah SUV tangguh dengan kelebihan tersedia tiga baris atau tujuh seat dibandingkan Toyota Rush yang hanya menyediakan dua baris atau lima penumpang dan di DH Suterius baris ketiga juga baris kedua ini bisa digeser dan dilipat sehingga bisa membuat ruang duduk yang sangat nyaman selain itu harganya juga cukup terpaut terpaut cukup jauh dari Toyota Rush sehingga ada pilihan bijak bagi keluarga Indonesia yang ingin mengunginkan mobil tipe SUV oke baik untuk interiornya kita akan kemukakan posisi CD audio sudah terintegrasi dengan center cluster yang memberikan kesan keserasian nuansa yang indah selain itu desain panel instrumen dibuat sporty namun mudah dibaca loh di bagian tengah atap terdapat juga sand glass holder berfungsi menyimpan kacamata Anda mundur ke ruang penumpang baris kedua kelebihan terios TX yakni telah dilengkapi dengan fasilitas AC double blower sehingga seluruh penumpang bisa mendapatkan suplai pendingin udara dengan rata kursi penumpang baris kedua juga dapat diatur maju mundur secara terpisah sesuai kebutuhannya kursi juga dapat dilipat dan dengan mudah hanya menarik satu tuas saja atau one stop tumble sementara kursi baris ketiga jika tidak sedang ingin digunakan dapat dilipat terpisah 50-50 untuk memaksimalkan ruang kargo untuk spesifikasi DH Suterios tipe mesin 3SJ FE 2HC dengan teknologi VVTi kapasitas mesinnya 1500 cc dengan 4 silinder 16 pal power maksimalnya di 109 horsepower dan torsi 144 Nm full sistemnya sudah dilengkapi dengan electric full injection kapasitas tanky 45 liter dengan radius putar 5,3 untuk Vforma mobil dengan dimensi panjang 4425 mm dengan lebarnya yang cukup 16,95 tingginya 1,740 dengan jarak sumbu roda 2,685 mm terios cukup menggigit di putaran RPM rendah track menanjak bisa dilalui dengan sangat mudah tanpa terkendala kehabisan tenaga perpindahan gigi transmisi juga berlangsung sangat mulus jadi mobil ini bisa diandalkan buat saudara-saudara semua untuk di segala medan untuk tipe SUV low middle saya rasa mobil ini cukup stabil ya dari segi handling cukup stabil meski berada di kecepatan 120 km per jam hanya saja dirugesekan ban dengan permukaan asfal sedikit terdengar sampai ke dalam mobil ini bisa menampung 7 penumpang dan memiliki harga terjangkau menjadi keunggulan utama terios terlebih lagi ke mususi BBE-nya ya saudara-saudara sudah saya ingatkan tadi tapi bukan berarti terios tidak banyak kelemahan setiap produk pasti ada kelemahan dan ada kelebihan itu yang tapi bagaibat pun juga kita merekomendasikan mobil ini tetap masih sangat layak pakai dan bisa menjadi bahagian rekomendasi buat saudara-saudara yang akan membeli kendaraan baik saudara-saudara segitu penjelasan sekelumit dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan saya tutup di Rosa Otomotif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati